Sampai jumpa di video selanjutnya Dari yang lain, bahannya yang pertama Woffernya rasa keju dan coklat Kemudian aku pakai tepung roti Ini kurang lebih 5 sendok makan Lalu aku pakai tepung terigu 1 sendok makan aja Dan air secukupnya Nah untuk cara membuatnya Gampang banget, ini kita ambil Tepung terigu yang tadi 1 sendok makan dan juga airnya Nah ini Airnya kita tuangkan ke dalam Mangkuk yang isi terigu Secukupnya aja Nah kayak gini, jadi jangan terlalu Kebanyakan dan juga jangan terlalu sedikit Kemudian kita kocek-kocek Nah ini kita kocek-koceknya Sampai benar-benar rata Dan gak ada gumpalan-gumpalan dari terigunya Nah kayak gini Kurang lebih Ini udah selesai aku kocek Udah rata Kemudian setelah udah Dikocek kita siapin nih Tepung panirnya atau tepung roti Lalu kita ambil loafernya Kita celupin dulu Ke yang tepung terigu Kemudian ke tepung rotinya Begitu-gitu Maaf ya tanahku basah Soalnya kan tanah kita harus bersih ya Dicuci dulu Nah ini Kemudian aku ngambil yang kedua Sama Tuh kayak gini Dan ini yang ketiga yang coklat Nah ini kita lakuin Sampai loafernya habis ya Nah ini penampakan Hasil setelah kita Apa namanya Lumuri pake tepung Kayak ini Udah siap goreng deh Nah ini Wajernya udah kita isi minyak Ini kita pake Api sedang Nah udah minyaknya panas Kita masukin deh Wafernya Satu persatu Nah ini kita masukin juga Yang lainnya Sampai Teflonnya penuh Kayak gini Terus kita tunggu Sampai Mengering Nah ini udah ngering Langsung kita balik deh Setelah kita balik Kita tunggu lagi Sampai 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 matang Nah ini udah matang Warnanya udah mulai kecoklatan Kita matiin kompornya Nah ini Kita angkat deh Satu-satu Dari wajannya Nah ini kita tiriskan dulu Sampai minyaknya turun Lalu kita sajikan Nah ini udah aku tempatin nih Kapiring Penuh-penuh Penuh-penuh Kayak gini Mirip nugget Tapi isinya waffer Tuh ini yang coklat Dan yang keju Tuh kayak gini Kita cobain ya Aduh Sampai goyang-goyang Enak banget Ya ampun Tuh kayak gini Jadi dalamnya tuh Agak lumer gitu guys Enak banget deh Pokoknya kalian harus cobain Nah sekarang Aku cobain yang coklat ya Ini tuh gimana ya Rasanya tuh Jadi Luarnya tuh crispy Tapi dalamnya tuh lumer Hmm Enak banget Tuh kayak gini penampakannya Coklatnya lumer-lumer Di mulut gitu Pas kalian punya Yummy